Salam Higgs Domino. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain Higgs Domino. Simak baik-baik, jangan di skip agar tidak gagal paham. Pengamatan cermat dan strategi J2 sangat dibutuhkan ketika memainkan Higgs Domino. Alasannya jelas, supaya Anda tidak bangkrut dan merugi. Ada hal-hal vital yang harus dilakukan agar Anda bisa menang besar dan mendapatkan jackpot di Higgs Domino. Selain hal yang wajib dilakukan, ada juga beberapa hal yang haram dilakukan. Maksudnya adalah untuk menghindari kegagalan. Satu hal yang harus diperhatikan ketika memainkan Higgs Domino adalah strategi yang digunakan. Dengan strategi yang tepat, kamu akan menang banyak. Meski game ini mengandalkan hok, kamu juga harus cerdik dengan menggunakan trik dan strategi untuk mendapatkan jackpot. Nah, untuk mendapatkan jackpot ini sangat banyak cara dan trik yang bisa kamu lakukan lho para slotters. Untuk memudahkanmu mendapatkan jackpot yang fantastis, kami akan membagikan beberapa pantangan yang harus dijauhi jika ingin mendapatkan jackpot. Berikut adalah pantangan terbaru untuk menghindari gagal jackpot di rumah Fafa Higgs Domino. 1. Jangan merubah bed. Kamu bisa menentukan bed di minimal atau maksimal sesuaikan dengan modal yang kamu punya. Jika modalmu sedikit lebih baik di minimal saja. Sebaliknya, jika kamu memiliki modal yang banyak kamu bisa pasang bed maksimal. Nah, setelah kamu memasang bed, jangan pernah merubah bed yang sudah kamu tentukan. 2. Jangan langsung spin dalam jumlah besar. Sebelum kamu gas spin, kamu bisa mencoba ruanganmu terlebih dahulu, dan perhitungkan apakah room itu bagus atau malah akan merugikanmu. 3. Jika tidak dapat scatter, segera pergi. Dapatkan scatter dalam 10 spin pertamamu. Jika kamu menemukan scatter, kemungkinan akan jackpot dalam 1-2 kali spin 100. Namun, apabila kamu tidak menemukan scatter dan 10 spin pertama, keluarlah dari room dan cari room lain. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain Higgs Domino. Dukun terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Selamat beristirahat. Terima kasih telah menonton!